Pemirsa pasca kekukuhan pinake warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan, Seni Lukis Kaca Desa Naga Sepahe, menados kebanggaan majang kerama Buleleng, antupunike para pengrajin mempengapti uratian sanesumakan, saking pemerintah majang para pengrajin boyasewa teswacana. Makudang-kudang pengrajin lukis kaca ring desa Naga Sepah Buleleng, yang rebecik pengukuhan seni lukis kaca, pinake warisan budaya mewah ke jantenang resmi oleh pemerintah. Pengukuhan puniki, janten ngicinin angin segar, majang seniman lukis kaca mengdenrus ngelimbakan kreativitas, ya diastun ringkahanan pandemi COVID-19. Ya diastun asapunike, pengukuhan lukis kaca pinake warisan budaya tak benda, boyasewa teswacana, yang ingin patut uenten parindikan becik, sahur uratian sumekan, saking pemerintah kebupaten, weadin provinsi, antuk nincapang, klestarianipun. Selami puniki, manut makudang-kudang pengrajin uratian pemerintah kebawasan, kantun kirang. Napi Malik puniki, wantah tetamian budaya sanesampun wenten, ngawit warsa siu sangangatus pitulikur. Satias puniki, para pengrajin tawar kebanda, antuk regenerasi. Kantus Mangkin, Pamekal, Sering Desa, Naga Sepe, wantah siung molas diri seniman lukis kaca, sana kantun aktif. Pungkuran, akeh seniman lukis kaca, sana alih profesi. Pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk bisa melirik tentang lukis kaca, atau bisa membantu dengan berpromosi sampai kalau bisa sampai ke luar negeri. Kauan dunia sebagai warisan budaya, dan itu ya dengan pengakuan yang saya sangat bangga sekali dengan itu. Mudah-mudahan tetap ada generasi yang lebih melanjutkan lagi tentang lukisan kaca ini. Tentunya kita sangat membangkakan. Satios Punike, perbekal desa Naga Sepe, Wayan Sumeken, merencana pacang rawang pengrajin miwah kerama sejurning pauman desa Sani Cagirau, untuk mengingin aspirasi pengrajin seni lukis kaca. Kita yang selalu akan memberikan suatu motivasi lah, karena dalam dana desa ini pun kita bisa untuk memberikan suatu pengembangan karena bagaimana dalam pemberdayaan pembinaan masyarakat itu diperbohonakan untuk itu. Nanti bagaimana rumusannya itu kembali kepada musyawarah desa. Musyawarah desa ini sebagai awal bagaimana di dalam sebelum pengusuhanan APBD setiap tahunnya ini harus dilalui dari musyawarah desa. Sebenarnya musyawarah desa itu kita akan undang pasti dari senima, dari pemuda, dari perempuan atau usul yang lain itu pasti kita undang. kakukuhangnya ini lukis wayang kaca pinake WBTB nasional jantan ngawi bangga pamekas majang kerama desa nagasepe miwah kerama ring sejebak buleleng untuk puni ke uratian pemerintah patut lewi katin capang. Komang Yuda Bali TV terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.